Halo 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 pencinta militer tanah air apa kabar kalian hari ini Semoga selalu diberi kesehatan dan umur panjang Kali ini nyaris terkenal akan menyajikan berita mengejutkan Dari negara yang presidennya bernama Reset Taib Erdogan Yaitu negara Turki Oke mari kita sebab berita berikut ini Terus menerus diancam dan akhirnya Turki membuat kejutan setelah dihambat Amerika Serikat Untuk memperoleh jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin Kejutan tersebut adalah peluncuran model jet tempur generasi kelima buatan sendiri Yang dijuluki jet tempur TFX Pesawat TFX diluncurkan Turki di Paris Aero Show pada hari Senin lalu Pesawat jet tempur buatan Turki itu menjadi alternatif pengganti F-35 Lockheed Martin Amerika Serikat Perancang TFX generasi kelima adalah Turki's Aerospace Industries Biro desain pesawat utama negara Turki Ankara sejatinya telah memesan 100 unit jet tempur F-35 dari Amerika Serikat Namun Washington baru-baru ini menangguhkan kesepakatan itu atas keberatannya yang berkeranjutan Terhadap pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Ankara Di landasan pacu di bandara Paris Le Bourget Peluncuran yang sangat mengejutkan itu menunjukkan kepada dunia Sebuah pesawat tempur bermesin ganda dan Kent Vertical Tail Situs military.com menyebutkan pesawat jet tempur buatan Turki ini Mirip sekali dengan jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat Tetapi badan pesawat lebih sempit dan sayap yang lebih lebar Ternyata Turki's Aerospace Industries selama ini menjadi pemasok sekunder Untuk kontraktor Northrom Groupman yang berpusat di Amerika Serikat Yang membangun mayoritas pesawat F-35 Menurut DAO Turki Aerospace Industries Dalam hal pembuatan jet tempur Dirgentara Turki memiliki kekuatan yang cukup Untuk membangun pesawat tempur siluman Saat ini mesin kami adalah mesin tiruan Tetapi pada tahun 2023 akan ada mesin yang nyata Dan penerbangan pertama pada tahun 2025 Dan itu akan dalam layanan pada tahun 2028 TFX sendiri memiliki kecepatan tertinggi Yaitu Mach 2 dengan kisaran tempur 600 mil Dan akan mampu mengangkat beban Seberat 60 ribu pound saat lepas landas Terdapat dua mesin yang masing-masing Akan memberikan jet tempur itu dengan daya dorong 20 ribu pound Yang membuatnya sebanding dengan F-35 Joint Strike Fighter BAI Systems yang telah berkolaborasi Dalam program jet tempur itu Dengan Turkish Aerospace Industries Mengatakan bahwa TFX akan menjadi Petarung terbaik di Eropa Dan mampu membawa rudal meteor air-to-air Dalam jarak jauh yang sedang dikembangkan oleh Pabrikan Eropa yaitu MBDA Terima kasih telah menonton!